Mahasiswa bernama Evin Pratama, 23 tahun, yang tega menjambret seorang ibu muda berusia 23 tahun di Gang RM. Ada pun pada Padang Lembah Anai RT1 RW1 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor pada selasa 1 Oktober 2024. Ternyata bukan pemain baru, ia sudah tujuh kali menjambret dengan lokasi yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribunus Bogor, Rahmat Hidayat. Silahkan, rekan Rahmat. Baik, Nina dan rekan-rekan tribuner selainnya dapat kami sampaikan bahwasannya pada hari kemarin, Satresim Polresa Bogor Kota berhasil menangkap seorang jambret ibu-ibu di kawasan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dan untuk identitasnya sendiri pun pada hari kemarin disebutkan oleh pihak Polresa Bogor Kota, yakni seorang mahasiswa yang berusia 23 tahun. Ia nekat menjambret HP ibu-ibu yang juga ibu-ibu muda, yang saat kejadian sedang menggendong bayinya yang berusia 9 bulan untuk menambah biaya uang pembayaran FKS ataupun pembayaran mata kuliah. Dan perlu diketahui juga bahwasannya memang si pelaku ini melakukan aksinya seorang sendiri tanpa adanya bantuan siapapun. Namun faksa lainnya menyebutkan bahwasannya seorang mahasiswa ini ataupun pelaku ini bukan pemain baru. Dia sudah 7 kali melakukan aksi jambretnya di 7 kali TKP. Dan rata-rata yang di jambretnya ini adalah seorang perempuan yang diambil handphonenya. Dan kemudian handphonenya ini pun dijual melalui sistem COD yang diiklannya dipasang di media sosial dirinya. Dan untuk kasus yang di Bogor Timur pun terungkap ketika dia akan menjual HP milik seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya 9 bulan. Dan hal itu pun langsung terungkap oleh pihak Satu Singkulesa Bogor Kota yang berpura-pura untuk COD membeli HP kepada dirinya. Dan alhasil saat ini dirinya pun diterapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 9 tahun penjara dan dikenakan pasal 365 KUWP oleh pihak Polresta Bogor Kota. Begitu inilah laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Rahmat Hidayat. Selamat bertugas kembali dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan wakab Polresta Bogor Kota, AKBP Guntur Muhammad Tori. 35 telah terjadi, kasus 365 seorang ibu-ibu membawa balita atau anak berumur 9 bulan, diambil handphone-nya oleh pelaku dan terjadi perbutan dan handphone tersebut dicuri, diambil. Dan alhasil, Polresta Bogor Kota kurang dari 1x24 jam berhasil mengungkap pelaku. Pelaku ini sudah mempunyai TKP cukup banyak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.